Mini Cooper Countryman S ya, S nih trimnya kalian mau bilang ini mini, ini mau bilang ini mini SUV penyataannya bahwa ini dilahirkan untuk melawan SUV-SUV tapi dengan ciri khas mini tapi yang udah nggak mini lagi gitu rasanya semua tuh kenceng gitu meskipun dia bantingan agak stiff tapi nggak kasar, nggak jedak-jedak torsinya juga ngisi terus ya Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to our channel kembali lagi dengan Koko, Timothy Rubino Mini Cooper Countryman penasaran modelnya seperti apa? kelihatan warnanya sangat unik banget ikutin terus video ini, sampai habis Mini Cooper Countryman S S nih trimnya warnanya British Green this is the first time we get a Mini Cooper with British Green color in channel Koko Mobil thank you buat pemiliknya makin memberi warna-warna yang meriah ceria di dalam channel Koko Mobil nah, harap Sobat bisa enjoy dengan video yang kita editkan hari ini, kita take hari ini kita reviewkan mobil ini bantu-bantu yang baru hadir dengan subscribe dan nyalakan tombol lonceng di channel Koko Mobil dan untuk yang udah sering nonton adalah subscribe thank you supportnya kemarin di awal tahun 2023 ini kita tembus 11.000 subscriber thank you, bersyukur banget toko puji Tuhan terima kasih yuk kita ngobrol countryman ini unik ya, British Green dan ada beberapa livery juga di pintu di spion, di sini kemudian dia red hot package jadi ada trim aksen merah dan itu memberikan dia beberapa emblem John Cooper Works kita lihat di sebelah sini jadi, CCW-nya yang pertama itu ada di velg-nya nanti video editor bisa ambilkan ini, jadi ada trim John Cooper Works di tengah-tengah velg-nya di centering-nya kemudian di sebelah sini di seal plate-nya juga ada tuh John Cooper Works ini masih diplastikin ya jadi ada birunya ini masih diplastikin bahkan kondisinya luar biasa by the way, ini Enica 2019 berarti hari ini dia umurnya 1, 2, 3, 4 tahun keempat yaudah lahir tapi ini awal tahun ya jadi bisa dibilang 3 tahun lebih lah kalau pakai ini suit plate-nya ada John Cooper Works lengkap banget mantep ya terus kita electric gate-nya cepat ya nggak seperti yang lama-lama generasinya tuh bagasinya gede ini countryman jadi gini Kuko mungkin mau bahas sedikit agak teknikal ya ke para sobat jadi countryman ini lahir karena trend dari SUV jadi kalian mau bilang ini mini ini mau bilang ini mini SUV penyataannya bahwa ini dilahirkan untuk melawan SUV-SUV tapi dengan ciri khas mini tapi yang udah nggak mini lagi gitu jadi lumayan gede panjangnya ini kalau nggak salah sekitar 4,3-4,4 meter jadi secara platform wheelbase ini sebenarnya sama persis dengan BMW X1 yang kalian sering pakai bahkan wheelbase-nya pun sama coba kalian cek datanya ya kalau Kuko lupa angkanya tapi Kuko ingat banget bahwa ini sama platformnya mesinnya konfigurasi juga transverse front wheel drive nanti kita bahas di depan jadi tuh ini kita buka nah aduh ada ada bench chairnya ya jadi ini kursi yang bisa kita pakai untuk kita duduk tuh keren banget ya jadi gini ini adalah mobil British meskipun mini dimiliki oleh BMW Group dia prinsipnya di Jerman tapi ini tuh mobil-mobil kayak Range Rover kayak ini tuh sering banget di Inggris salah satu aktivitas kita rekreasi adalah kita pergi ke danau atau satu area tempat shooting burung-burung jadi kita bisa hunting burung-burung dan kita tuh biasanya bisa lihat dari sini bisa enjoy scenery atau pemandangannya sambil duduk di belakang mobil kita dan wow this is very cool pertama kali aku lihat ini dalam di depan mata ya biasanya lihat di video-video di British kok berarti mobil ini punya option ini dan pasti option ini bukan aksesoris ini pasti option asli ya para sobat kita rapikan dulu di sebelah sini kita rapikan dia punya magnet ya nah jadi nggak bikin jadi berantakan atau gelodak-gelodak wah rapi banget kalau dia libet keren ya pertama kali aku tadi nggak tau bahkan ketika mobil ini dateng yuk kita lanjut lagi ke depan mana ya mungkin kita mau tunjukin dimana titik SUV-nya dia ini legroom-nya dia lebih gede dibanding Mini Cooper yang 4 door biasa jadi nggak bisa dibilang gede-gede banget tapi jauh lebih besar dan ini dia kita lihat senderan dia udah masuk ke daerah wheel arch ya atau masuk ke dalam area spec board jadi sebenarnya di depan juga udah lumayan cukupan lah kalau kita tinggi 170 sampai 175 lah mentok ini 175 lebih baru kita mentok ke atapnya kemudian di belakang juga kita udah dapet kisi AC meskipun kontrolnya ikut depannya nah ini akses-akses bulatnya chrome ini selalu menarik ada di Mini Cooper window-nya juga 4 sisi pastinya all auto nuansa nuansanya nuansa gelap gini karena dia sport tapi dia punya aksen-aksen ada sedikit alcantaranya ya sedikit sebagian besar tetap leather apalagi yang mau dijelaskan full black intinya kalau di dalam sini auranya sporty tapi di belakang tetap bisa bawa keluarga dan nanti kita cek waktu jalan gimana bantingannya apakah masih sekeras Mini Cooper yang biasa yang pendek atau ini lebih empuk karena punya travel suspensi yang lebih banyak serta mungkin side pulpannya juga sedikit lebih tebal kalau aku lihat ini mungkin ring 18 atau 19 kita cek 19 ring 19 dia pakai Yoko Hama Blue Earth GT oke kita cek bagian depan seperti biasa ini dia masih yang shifternya bisa jalan belum yang benar-benar joystick jadi masih belum dapat yang facelift terakhir 2019 kalau tidak salah yang dapat joystick itu yang 2020 ini berarti dia sudah dual class kalau ini berarti masih pakai 8 speednya Aisin pajak-pajak ini yang banyak yang tanya ini copy STNK 11 juta dan dia nyala sampai bulan 10 tahun 2023 berarti masih nyala 9 sampai 10 bulan lagi ya seperti biasa mobil yang dikukum mobil masuk itu selalu siap dipakai jadi ada 3 syarat pertama kita tidak mau tabrak depan belakang kanan kiri atas bawah yang sampai kenak rangka secara pertama bebas tabrak besar kedua bebas banjir yang sampai berendam yang ketiga PR baik secara administratif seperti pajak tadi hidup panjang dan juga secara mekanik kalau nanti kita coba mobil ini bunyi-bunyi enggak transmisinya lancar enggak mesinnya nanti kita coba makanya stay tune terus di video ini kita mau buka bagian ruang mesinnya enggak kita buka dulu dan yang unik di mini itu dia punya frame lampu itu ikut naik ikut naik di bagian ruang mesinnya jadi itu kelihatan ya jadi lampunya kayak ketinggalan gitu kalau kita buka nah di dalamnya wow warna British Green pun masuk sampai di dalam semuanya benar-benar kinclong ini kayak mobil itu kayak setiap hari di Polnes gitu ya nah itu khas-khas mobil Jerman jadi kalau sobat tahu mobil Jerman itu dia dicat sampai di bagian dalam jadi tidak terlalu mikir-mikirkan cost saving dalam produksi karena namanya sekarang semua bahan makin mahal kalau kita cek di mobil Lio level-levelnya Agia itu di dalam pasti catnya udah pudar ya karena enggak ikut di cat tapi ini di dalamnya pun sangat kinclong itu enggak suka dan warna hijaunya kita lihat ya jadi benar-benar kita buka itu hijaunya mantep banget nah kita lanjut ke mesin mesin B48 yang sama yang biasanya selalu kalian pakai ada di BMW dimanapun biasanya kan konfigurasinya ke belakang ya dia 4 silinder 2000 cc turbo nah kalau yang ini konfigurasinya dia transverse jadi dia merintang depan dan front wheel drive jadi transmisinya semua di depan tidak ada tunnel yang memberikan garden ke belakang rear wheel drive tidak ada ke belakang hanya ada kenal pot aja jadi benar-benar ini mobil front wheel drive yang katanya selalu mengedepankan go-kart feel karena dia tetap punya DNA mini meskipun dia dirancang untuk lebih ke pasar yang mini SUV tetap handling pasti enak aku jamin nanti kita coba buktikan nyetir nah sebelum aku lanjut nyetir aku pengen video editor kasih beberapa glimpse setelah aku ngomong ini menunjukkan beberapa detail-detail indah dari mini countryman S ini silahkan menikmati dan nanti kita lanjut nyetir let's go sub indo by broth3rmax oke kita masuk kita pakai seatbeltnya togglenya ya toggle merah jadi keren banget beda sama tombol start torque yang lain begitu nyala ada suara valve-nya B48 buka jadi keren banget volume-nya kita matikan supaya tidak kena copyright kita langsung jalan ini modenya harusnya sekarang posisi mode normal elektrik parking brake mantap ini rasanya sudah pakai yang facelift DCT deh di dual class punya deh kita coba bandingannya ya aku pengen cari jalan yang agak rusak supaya bisa tahu bandingan ini by the way interior gelap banget hitam dan harinya agak mendung kaca filmnya juga lumayan gelap jadi mohon maaf kalau mungkin sobat lihatnya di interior ini agak gelap ya jadinya mantep K3man S pedal shiftnya juga reaksinya kenceng ya cepat ya langsung hampir sepertian detik ada jadar tapi belum terdikit banget untuk mobil yang bukan hypercar saya sudah hebat ini shifting hosinya juga mengisi terus ya 2019 dia 13.000 miles berartikel kita konversikan sebentar hubung hitung 13x16 mungkin sekitar 20.000 ya 20.000 ya 20.000an kilometer ya tapi benar-benar tidak ada yang sejauhnya kelodakan ya atau rental interior bunyi gruduk-gruduk apa plastik-plastik sama sekali tidak ada bunyi ini barangnya benar-benar cakep sih kondisinya benar-benar mantap tadi pakai manual ya kehasilkan karena pakai manual kita coba ke sport mode sport oh tadi mode mid mid itu mode normalnya dia middle ada yang green untuk eco-nya dan ada yang sport oh yang sport valve-nya beda ya suaranya iya lebih nge-bass iya boom gitu ya asik nah surprising nih ya kalau bukan surprising nih sebenarnya itu expected sih sorry countryman ini pantingannya dia travel-nya lebih banyak dibanding mini cooper biasa jadi rasanya kita tidak sedih dikocak perutnya terutama yang 2-door ya kalau yang 4-door itu kemarin kita sempat review koko agak kaki ternyata pantingannya lumayan terasa beda lebih empuknya lumayan kerasa selesinya tapi yang ini kita 2-door kemarin itu benar-benar keras nah ini countryman sudah 4 pintu dia lebih tinggi sehingga mungkin suspensi travel-nya lebih bagus juga kemudian mungkin sidewall-nya juga lebih tebal ya karena style-nya ke arah SUV enak tarikannya tapi inilah yang gue suka dari produk BMW Group kecuali Rolls Royce ya Rolls Royce memang dia fokus ke kenyamanan tapi Mini Cooper ini benar-benar tajam ya jadi kita apa ya rasa pencetan pedal shift-nya pun tajam bahkan rasa tombolnya ya bukan rasa shifting-nya bahkan ya rasa shifting-nya udah pasti tapi rasa tombol-nya pun ketek oh pas pindah ada fart-nya krek-krek-krek seru ya jadi enak juga power-nya ternyata dan apa ya rasanya semua itu kenceng gitu meskipun dia bantingan agak stiff tapi gak kasar gak jedak-jedak no enak serius enak gak bohong mobil ini benar-benar lincah DNA Mini Cooper-nya jelas ini harusnya di platform Kilar ya K-L-A-R punyanya BMW X1 BMW X1 terus dipakai dari Mini Cooper yang kecil juga BMW M135 yang terbaru yang from the drive punya pakai platform Mini juga jadi mantep terus interiornya Mini ya itu khas juga bau-nya dia bau kulitnya itu beda dengan BMW bahan-bahannya punya bau yang khas jadi rasanya kita masuk Mini Cooper itu ada something yang spesial dan something itu banyak gak cuman sedikit jadi auranya dia bulat-bulat tapi retro modern lah Koko bilang konsepnya retro modern terus yang interiornya ini benar-benar full black dibadu dengan chrome-chrome jadi dapet retro modernnya bahkan trim-trim yang kotak pun seperti gisi AC itu ujungnya pun melenggung gak benar-benar kotak patah gitu ya kalau trim Mini Cooper Koko seringkali kayak gini apa aduh tarik aja tuh enak ya enak tarikannya enak rasa udah 90 nah kalau trim Mini Cooper Koko seringkali di interior itu lama ya sesi interiornya di videonya gak tau sobat enjoy atau enggak coba tinggalin di kolom komentar pengen Koko singkat atau panjang di dalam interior karena di Mini Cooper selalu banyak hal-hal teknikal yang Koko bahas dan itu tadi rasa narik-narik gasnya tuh bikin Koko sedang ngomongnya karena sangat menyenangkan itulah DNA sebuah Mini Cooper Mini Cooper Countryman S dia yang Red Hot JJW jadi dia ada punya beberapa aksen dari John Cooper Works termasuk di setirnya kemudian di shield plate biasanya kemudian ada beberapa library-library juga di luar itu John Cooper Works package lah istilahnya kalau di BMW kita bukan sebutnya M3 tapi M135i misalnya jadi trimnya bukan Pure M kalau di BMW tapi ada M Sportnya atau M berapa yang bukan langsung M1 atau M2 M3 M4 gitu nah itu sama ada JJW Red Hot package mungkin ini sebuah package lah kalau Koko bisa bilang audio udah harman kartun ambient light disini untuk di bulletnya yang haloringnya dia kalau kita putar-putar volume dia berubah kemudian putar suhu juga berubah ada merah dan biru tingginnya tapi yang pasti build quality-nya adalah build quality sebuah levelnya BMW benar-benar kerasa solid semuanya setelah jalan Rp20.000 dengan pantingannya agak setif pun tidak ada interior yang gelodakan atau rusak retel bunyi segala macam benar-benar terasa seperti baru itu ya diinjuk langsung mewadot ya tarikannya tetap banget nih mobil asik asik oke jadi buat para sobat yang punya mobil dan mau dijual mau dibantuin tanpa repot males dimikguin orang gak jelas males pasang iklan foto lagi video sulit banget langsung aja hubungi nomor WA kita di bawah kukumobil di youtube atau di instagram bisa di kontak juga di tiktok juga bisa kukumobil cek mobil-mobil yang update atau mau tanya tentang countryman ini langsung aja hubungi di kita kukumobil jangan laku-laku karena gratis kita bantu jual full gratis foto, video, iklan kita semua yang bayar nanti sobat cukup bantu dengan kasih-kasih komisi aja lah kalau laku kalau gak laku gak ada biaya apa-apa full benar-benar gratis 0 rupiah kita temenin dari pelanggan yang calon pembeli mau lihat mobil segala macam kita temenin itu udah jadi bagian dari pekerjaan kukumobil kita gak akan jelas apa-apa gitu oke sekali lagi countryman S red hot package red hot jcw package 2019 warnanya hijau pretty screen luar biasa ini mobilnya bener-bener unik dan enak yang dipakai itu enak kilometer berarti setahun gak sampai 7000 ya setahun gak sampai ya 7000 lah setahun 7000 oke banget buat sebuah mini yang bisa dipakai dipakai daily karena ini cukup tinggi kalau countryman kita gak takut bawahnya gosir segala macam di posisi tur tentu saja akan sangat aman kita setiap daily pandangan juga lebih luas dibanding ini yang pendek yang kecil itu saja see you next time di mobil-mobil yang lainnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati